Ketika cuaca panas, maka akan sangat menyegarkan jika kita minum soft drink yang baru keluar dari dalam freezer. Pasti tenggorokan langsung terasa dingin dan kita menjadi lebih semangat dalam beraktifitas. Biasanya untuk mengonsumsi soft drink, kita selalu mempunyai stok di kulkas yang kita beli dari toko ataupun swalayan. Ngomong-ngomong soal soft drink, siapa sih yang gak tahu Sprite? Minuman ini bisa dengan mudah kita temukan di warung-warung, toko, bahkan di swalayan. Dan harganya pun gak bakalan nguraskan tong kita, guys. Nah, kali ini kita akan ceritahu mengenai proses pembuatan dari minuman ini, guys. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, guys. Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Sprite pertama kali diperkenalkan tahun 1960. Sprite adalah minuman ringan dengan aroma rasa lemon yang paling dikemari. Sprite dijual di 190 negara di dunia dengan daya pikat yang sangat besar di kalangan generasi muda. Minuman ini disukai karena rasanya yang dingin, menyejukkan, dan benar-benar dapat melepaskan dahaga. Sprite adalah minuman ringan rasa lemon lime bebas kafein, tidak berwarna yang diproduksi oleh The Coca-Cola Company. Minuman ini memimpin pasar dalam kategori minuman ringan rasa lemon lime pada tahun 1978. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Sprite dikembangkan pertama kali di Jerman Barat di tahun 1959 sebagai pantak lari sitona dan diperkenalkan di Amerika Serikat sebagai Sprite pada tahun 1961. Sprite adalah tanggapan atas ketenaran brand 7-Half. Di Indonesia sendiri, Sprite diproduksi oleh PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Dan terdapat dua versi. Yang pertama, Sprite minuman berkarbonasi rasa lemon lime. Yang kedua, Sprite Zero versi tanpa kalori dari Sprite. Komposisi atau kandungan bahan dari salah satu produk minuman ringan yang diproduksi oleh The Coca-Cola Company ini yaitu air berkarbonasi, air berkarbonasi, gula, pengatur keasaman, perisa lemon lime, dan natrium benzonan. Setiap 425 mili Sprite mengandung natrium atau sodium 95 miligram, karbohidrat total 47 gram, dan gula 47 gram. Nah, buat kalian yang suka minum Sprite, pastinya tahu dong manfaat Sprite yang satu ini. Sprite dapat membantu meredakan beberapa sakit perut, seperti yang disebabkan oleh penumpukan gas. Minuman berkarbonasi seperti Sprite dapat menyebabkan kalian bersendawa dan mengeluarkan sebagian gas, sehingga meredakan sakit perut. Nah, setelah salah satu manfaat Sprite tadi, sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya ya guys. Udah penasaran kan? Apa aja sih tahapan dalam proses pembuatan minuman ini? Yuk, langsung aja. Tahap pertama dalam proses pembuatan Sprite adalah penyaringan air. Penyaringan air merupakan tahapan penting dalam proses produksi minuman. Untuk memastikan bahwa air yang digunakan untuk membuat minuman diolah dan dibersihkan untuk memenuhi standar kendali mutu. Pabrikan menggunakan peralatan filtrasi untuk menyaring air dan menguji apakah memenuhi presentase kemurnian yang disyaratkan. Air tersebut kemudian disalurkan ke dalam tangki pencampuran stainless steel besar yang dicampur dengan bahan lain yang digunakan untuk membuat minuman ringan, seperti gula dan perasa. Selain itu, minuman berkarbonasi dengan menambahkan karbon dioksida dan mendinginkan campuran yang dihasilkan dalam sistem pendingin berbasis amonia. Tahap yang kedua adalah pencampuran. Air dan sirup lemon dicampur dengan hati-hati menggunakan mesin canggih yang disebut proporsional. Mesin ini mengatur laju aliran dan rasio cairan rasa lemon. Wadah tersebut diberikan tekanan dengan karbon dioksida untuk mencegah airasi campuran. Tahap yang ketiga adalah pengisian soda. Soda umumnya ditambahkan ke produk jadi meskipun mungkin dicampur ke dalam air pada tahap sebelumnya. Suhu cairan harus dikontrol dengan hati-hati karena kelarutan karbon dioksida meningkat seiring dengan penurunan suhu cairan. Banyak karbonator dilengkapi dengan sistem pendinginnya sendiri. Besarnya tekanan karbon dioksida yang digunakan bergantung pada jenis minuman ringan. Misalnya minuman buah membutuhkan karbonasi yang jauh lebih sedikit daripada minuman mixer. Tahap yang keempat adalah pengisian botol. Mesin pengisi digunakan untuk secara otomatis mengisi botol kosong dan paket dengan bahan yang telah dicampur tadi. Peralatan pengisi biasanya terletak di ruang pengisian yang terpisah dari mesin pabrik lainnya untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi. Peralatan ini sepenuhnya otomatis dan pabrikan menugaskan personel minuman hanya untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik. Mesin pengisi juga dapat mencakup sistem tutup otomatis yang menempelkan tutup botol ke botol soft drink. Tutup botol yang digunakan biasanya yang tahan tekanan yang di sisi sampingnya bergelombang seperti yang sering kita temui pada tutup kemasan soft drink. Terakhir minuman yang sudah dikemas kemudian ditempatkan ke kotak karton atau krat untuk didistribusikan ke konsumen. Nah kalian udah pada nyetok belum soft drink yang satu ini? Kalau belum buruan ya sebelum nanti kehabisan. Sampai disini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel youtube ini agar menambah wawasan kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya.